Attitude is everything. Sikap mental adalah segalanya. Hidupmu bakal sukses kalau mentalmu beres. Karya Jeff Keller. Bagian 1. Sukses berawal dari pikiran. Keberhasilan adalah sikap pandang. Jika Anda ingin sukses, mulailah memandang diri Anda sebagai orang sukses. Dr. Chaykes Brothers. Pelajaran pertama. Sikap mental adalah jendela Anda melihat dunia. Selalu tampil bersih dan riang, diri Anda adalah jendela untuk memandang dunia. Georgia Bernard Shaw. Saat itu sudah pukul 1 siang. Sarah merasa lapar. Dia sudah bekerja beberapa jam di mejanya dan memutuskan mencari makan di kedai kopi sekitar kantor. Beberapa menit kemudian, Sam juga masuk ke kedai kopi yang sama. Dia juga sedang istirahat makan siang. Sam duduk di meja tidak jauh dari Sarah. Sarah dan Sam dilayani oleh pelayan yang sama siang itu. Mereka menunggu selama waktu yang sama sebelum pelayan menanyakan pesanan. Makanan disajikan pada waktu yang sama? Mereka sama-sama disukuhi makanan sehat yang disajikan dengan baik. Mereka juga menunggu dalam jangka waktu yang sama sebelum pelayan memberi bun. Namun, persamaannya hanya sampai disana. Perbedaannya, Sarah masuk ke kedai kopi dengan senyuman, langkahnya ringan, dan pandangan hidupnya sangat positif. Semua orang bisa merasakannya. Bahasa tubuh dan posturnya mencerminkan optimismenya. Sarah menikmati makan siang itu, mengobrol ceria dengan pelayan, dan kembali bekerja dalam keadaan segar. Sebaliknya, Sam masuk ke kedai kopi dengan muka yang masam, seolah-olah sedang mengemut pacar asam sepanjang pagi. Badannya terbungkuk dan tegang. Bahasa tubuhnya seakan berkata, Jangan dekat-dekat, dia kesal saat pelayan tidak langsung datang menanyakan pesanannya. Dia kesal karena makanannya tidak langsung disajikan. Dia juga mengeluhkan kualitas makanan dan marah saat tidak langsung diberi bon saat selesai makan. Mengapa pengalaman Sarah dan Sam begitu berbeda di kedai kopi itu? Padahal keduanya dilayani dengan cara yang sama. Intinya, Sarah melihat dunia dengan sikap mental positif, sementara Sam memandang dunia dengan sikap mental yang negatif. Sikap mental adalah kekuatan rahasia yang bekerja 24 jam baik maupun buruk. Anonim Definisi sikap mental Bayangkan sikap mental sebagai filter mental yang digunakan untuk menyelami dunia. Ada orang yang melihat dunia melalui filter optimisme, sementara ada yang melihat kehidupan melalui filter pesimisme. Berikut beberapa contoh untuk menjelaskan perbedaan antara sikap mental positif dan negatif. Mental positif yaitu berpikir saya bisa, berkonsentrasi pada solusi, mencari kebaikan orang lain, mesyukuri berkah yang diterima, melihat kemungkinan. Sedangkan mental yang negatif atau pesimis, berpikir saya tidak bisa, berkutat pada masalah, mencari kesalahan orang lain, mencari yang tidak ada, dan melihat keterbatasan. Saya bisa memberi banyak contoh yang lain, tetapi saya yakin Anda sudah paham maksudnya. Ketika membahas sikap mental di depan hadirin, saya sering menggunakan bayangan visual. Itu membantu orang memahami dan mengingat perkataan saya. Izinkan saya melukiskan dengan kalimat, sikap mental adalah jendela Anda memandang dunia. Semua orang memulai dengan jendela mental yang bersih. Mari luangkan waktu sejenak untuk membahas mengapa saya mengatakan, sikap mental adalah jendela Anda memandang dunia. Kita semua memulai hidup dengan sikap positif, atau dengan kata lain, jendela mental yang bersih. Perhatikan perilaku anak kecil, mereka selalu tertawa dan gembira. Mereka memiliki watak ceria. Mereka suka mengeksplorasi hal baru. Perhatikan sikap anak yang baru belajar berjalan. Ketika dia terjatuh, apa yang dilakukannya? Saya sebutkan hal yang tidak dia lakukan. Dia tidak mengerutkan kening atau menyalakan karpet. Dia tidak menyalakan ibu atau ayah karena salah memberi instruksi. Dia tidak menyerah. Sama sekali tidak, dia tersenyum, bangkit lagi, dan mencoba lagi dan lagi. Dia terus mencoba selama berminggu-minggu dengan sikap positif sampai mampu berjalan dengan benar. Jendelanya bersih, dan dia merasa seakan bisa menaklukkan dunia. Kita tidak selalu bisa mengendalikan keadaan, tetapi kita bisa mengendalikan pikiran kita sendiri. Seperti yang Anda tahu, suatu saat kehidupan akan mengotori jendela kita, dan inilah yang akan terjadi. Jendela kita terciprat kritik orang tua maupun guru, jendela kita tercoreng ejekan teman, lalu jendela kita berlumur penolakan, jendela kita dinodai kekecewaan, dan jendela kita dikeruhkan keraguan. Kotoran demi kotoran terus menumpuk, dan kebanyakan orang tidak melakukan apa-apa soal itu. Mereka terus menjalani hidup dengan jendela yang kotor. Mereka kehilingan antusiasisme. Mereka menjadi frustasi dan tertekan, dan yang paling tragis, mereka mengubur impian, semuanya karena lalai membersihkan jendela mentalnya. Demikianlah kehidupan saya dahulu. Saya memiliki jendela yang kotor ketika masih menjadi pengacara. Semakin lama saya menggeluti bidang itu, semakin kotor jendela saya. Saya tidak melihat kemungkinan hidup. Bagaimana bisa? Jendela saya berlumpuran lumpur negatif. Bersihkan jendela Anda. Untungnya, berkat rahmat Tuhan, saya belajar bahwa saya hanya perlu membersihkan jendela, agar dapat melihat dunia dengan jelas. Setelah membuang kotoran dari jendela mental, dunia baru pun terbuka untuk saya. Frustasi dan depresi saya lenyap. Saya menjadi lebih percaya diri untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Saya dapat melihat kemungkinan luar biasa yang ditawarkan kehidupan. Saya dapat berganti karir, dan melakukan pekerjaan yang sangat saya sukai. Kalau dipikir-pikir, pekerjaan saya adalah membantu orang lain membersihkan jendelanya untuk mendapatkan sikap mental yang lebih baik. Sekarang, apa Anda mengerti maksud saya bahwa sikap mental adalah jendela Anda melihat dunia? Apakah Anda menyadari pengaruh sikap mental dengan cara Anda melihat segala sesuatu dalam hidup? Yang lebih penting lagi, apakah Anda mulai melihat bagian jendela Anda yang perlu dibersihkan? Tentukan sendiri sikap Anda. Anda bertanggung jawab menjaga kebersihan jendela Anda. Tentu, saya bisa memberi Anda sedikit dorongan. Orang lain pun dapat mendorong Anda, namun, pada akhirnya tidak ada orang lain yang dapat melakukannya demi Anda. Kita selalu punya pilihan. Kita dapat membiarkan kotoran itu menetap di jendela dan melihat kehidupan melalui kaca kotor tersebut. Namun, ada konsekuensi dari pilihan itu dan bukan konsekuensi yang menyenangkan. Kita akan menjalani hidup dengan negatif dan frustasi. Kita tidak akan bahagia, kita hanya akan mencapai sebagian kecil dari yang sebenarnya mampu kita raih. Ada jalan yang lebih baik. Apabila Anda memilih untuk mengambil lap dan membersihkan jendela, hidup akan lebih berwarna dan cerah. Anda akan lebih sehat dan bahagia. Anda dapat membuat target ambisius dan mulai mencapainya. Impian Anda akan hidup kembali. Apakah Anda masih ragu memiliki kekuatan untuk mengubah sikap mental? Mungkin Anda berpikir, Jeff, kamu sih mudah bicara begitu. Kalau masalahnya sebesar masalah saya, pasti tidak seoptimis itu-itu. Baik, mungkin ada peristiwa berat yang menimpa Anda. Mungkin Anda harus menanggung banyak penderitaan. Mungkin saat itu pun Anda sedang mengalami masa sulit. Namun, dalam keadaan terburuk sekalipun, saya tetap yakin Anda memiliki kekuatan untuk memilih sikap mental. Saya tidak mengatakan itu mudah. Namun, pilihan itu ada di tangan kita. Tidak ada hal yang baik atau buruk? Pikiranlah yang membuatnya begitu. William Shakespeare Saya ingin bercerita mengenai seorang yang layak berbicara tentang masalah sikap mental. Dr. Viktor Frankl. Ia berhasil melewati neraka bumi. Ia tidak hanya berhasil selamat, tetapi juga menginspirasi jutaan orang. Viktor Frankl menempuh hidup yang mengerikan selama bertahun-tahun sebagai tahanan di kamp konsentrasi Nazi. Lebih tragis lagi, ayah, ibu, saudara, dan istrinya meninggal di kamp atau tewas di ruang gas. Setiap hari, Frankl dan tahanan lainnya menderita kelaparan, kedinginan, dan kebrutalan. Dapatkah seorang mengendalikan sikap mentalnya dalam situasi seperti itu? Ini yang dikatakan Dr. Frankl tentang pentingnya sikap mental dalam buku larisnya, Men's Search for Meaning. Segala sesuatu dapat dirampas dari manusia kecuali satu hal. Kebebasan terakhir manusia memilih sikap dalam situasi apapun. Memilih jalannya sendiri, meskipun dalam kondisi kurang tidur, kurang makan, dan berbagai tekanan mental mungkin membuat kita mengira bahwa tahanan niscaya bereaksi dengan cara tertentu. Dalam analisis terakhir menjadi jelas bahwa pilihan sikap hidup tahanan adalah akibat dari keputusan batin dan bukan akibat dari pengaruh kem saja. Jadi, jika Dr. Frankl dan tahanan lainnya saja mampu memilih sikap saat menghadapi penderitaan yang tak terbayangkan seperti itu, mengapa kita mengaku tidak dapat mengendalikan sikap mental kita? Sepertinya, yang dikatakan Hawk Downs, orang yang bahagia bukanlah seorang dalam keadaan tertentu, melainkan seseorang dengan sikap tertentu, itu pernyataan yang dahsyat dan benar-benar adanya. Pada akhirnya, diri kitalah yang mengendalikan sikap mental kita sendiri. Sikap mental dan kesuksesan Sekarang, anggaplah Anda sudah memberikan jendela dan mengembangkan sikap positif. Anda tersenyum sambil duduk di rumah dan berpikir positif. Apakah itu saja cukup untuk mendatangkan kesuksesan dan mewujudkan impian terindah Anda? Tidak. Karena meraih kesuksesan tidak cukup dengan memiliki sikap mental yang baik. Orang yang bahagia bukanlah seseorang dalam keadaan tertentu, melainkan seseorang dengan sikap tertentu. Hawk Downs Untuk memaksimalkan potensi diri dan mencapai sasaran, Anda perlu menerapkan prinsip lama kesuksesan yang telah membantu jutaan orang mencapai hasil yang luar biasa. Tentu ini juga berlaku bagi Anda. Dalam 11 pelajaran di buku ini, saya akan mengajak Anda membahas prinsip kesuksesan. Anda akan belajar tentang menghadapi ketakutan, mengatasi kesulitan, memanfaatkan kekuatan komitmen, dan masih banyak lagi. Anda akan mendapatkan informasi dan inspirasi yang diputuhkan untuk mulai menjalani kehidupan yang selama ini Anda impikan. Namun, Anda mungkin bertanya-tanya, apa hubungan prinsip kesuksesan ini dengan sikap mental? Segalanya, itu sebabnya, saya mengatakan, attitude is everything. Tanpa sikap mental positif, Anda tidak dapat mengaktifkan prinsip lainnya. Kesuksesan Anda dalam hidup dimulai dan diakhiri dengan sikap mental. Setelah Anda membersihkan jendela mental, prinsip kesuksesan lainnya dapat bersinar melaluinya. Jika jendela Anda kusam, hanya sebagian kecil dari sinar prinsip-prinsip ini yang bisa melewatinya. Keberhasilan Anda terbatas, atau bahkan terhalang. Namun, jika Anda menjaga kebersihan jendela mental, cahaya akan masuk, dan Anda dapat menggunakan prinsip yang luar biasa untuk memperoleh uang, membina hubungan yang lebih memuaskan, meningkatkan kesadaran spiritual, dan mewujudkan potensi diri sepenuhnya. Ketika Anda memadukan sikap positif dengan prinsip kesuksesan lainnya, tidak ada lagi yang dapat menghalangi. Pelajaran kedua, Anda ibarat magnet. Henry Ford berkata, baik Anda berpikir Anda bisa, atau berpikir Anda tidak bisa, Anda benar. Dua langkah menjadi lebih positif dan meraih yang diinginkan. Langkah pertama, bacalah tulisan yang membangkitkan setiap hari. Kamu bisa menghasilkan 300 juta, atau tahun depan beli rumah 500 juta. Langkah kedua, dengarkan podcast atau audio motivasi setiap hari. Apa kunci keberhasilan? Mengapa ada orang yang berhasil dan ada yang gagal? L. Nightingale, penulis, penyiar, dan pembicara hebat tentang kesuksesan, membahas masalah ini dalam rekaman terkenalnya yang berjudul The Strengths Great. Dalam program itu, ia mengidentifikasi kunci sukses hanya dalam enam kata. Tentu saja, dia kemudian menjelaskan lebih perinci, tetapi dasar dari rahasia sukses hanya enam kata. Anda penasaran? Apa enam kata itu? Nah, sebelum saya memberitahu Anda kunci sukses tersebut, Anda mungkin terkejut saat mengetahui bahwa enam kata itu juga merupakan kunci kegagalan. Anda siap mengetahuinya? Ini dia. Pertama, kita menjadi apa yang kita fikirkan. Secara naluriah, apa itu masuk akal bagi Anda? Dalam penelitian tentang topik ini, El Nektingel menemukan bahwa semua penulis, filsuf, dan pemimpin agama besar sepakat bahwa pikiran kita menentukan tindakan kita. Berikut pengamatan dari beberapa pemikir besar tentang hal ini. Benjamin Disrael berkata, kembangkan benak Anda dengan pikiran-pikiran besar. Napoleon Hill berkata, Apapun yang Anda bayangkan dan yakini, dapat Anda capai. Ralph Waldo Emerson mengatakan, manusia adalah apa yang dipikirkannya sepanjang hari. Robert Collier juga memberikan pendapatnya, yaitu tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat Anda raih. Begitu pikiran Anda menerima kenyataan bahwa Anda dapat meraihnya. Terakhir, ada kata-kata terkenal Henry Ford yang berbunyi, Baik Anda berpikir Anda bisa atau berpikir Anda tidak bisa. Anda benar. Cara kerja prinsip, kita menjadi apa yang kita fikirkan. Mari kita bahas konsep ini sedikit lebih dalam. Begini cara kerjanya. Jika kita terus-menerus memikirkan sasaran tertentu, kita akan mengambil langkah untuk bergerak ke arah sasaran itu. Misalkan, seseorang berpikir dia mampu menghasilkan 300 juta per tahun, seperti sebuah magnet. Fred secara tidak sadar memikirkan peluang yang akan membawanya ke arah itu. Selama Fred berpegang teguh pada pikiran itu, dia akan mencapai sasarannya untuk menghasilkan 300 juta per tahun. Sekarang, bagaimana jika Fred mulai berpikir, saya ingin mendapatkan uang lebih banyak, guna memenuhi kebutuhan keluarga yang terus meningkat. Saya ingin mendapatkan 500 juta. Apakah pendapatan Fred akan meningkat? Tergantung seberapa kuat keyakinan Fred bahwa dia bisa memperoleh 500 juta. Sangat mungkin jika Fred ingin mendapatkan 500 juta. Namun, jika ia tidak yakin dia mampu menghasilkan sejumlah uang itu, Fred tidak akan mencapai target tersebut. Sebaliknya, jika Fred terus berpikir tentang mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dan dia yakin pada kemampuannya untuk mencapai tujuan itu, maka dia akan berhasil meningkatkan penghasilannya menjadi 500 juta. Seperti yang dapat diduga, konsep ini tidak terbatas pada target keuangan. Misalkan skor golf Anda sekarang 95 dengan berkonsentrasi untuk menurunkan skor itu menjadi 85 dan bila Anda benar-benar percaya pada kemampuan Anda untuk melakukannya, Anda akan mulai mengambil langkah untuk mencapai tujuan itu. Anda mungkin Anda bisa ikut kursus dan lebih rajin berlatih. Pada akhirnya, Anda dapat memperbaiki skor dan mencapai tujuan. Pikiran dominan yang menentukan Konsep kita menjadi apa yang kita fikirkan juga disebut sebagai hukum pikiran dominan. Ini berarti ada kekuatan dalam setiap orang yang mendorong mereka ke arah pikiran dominannya saat itu. Kata kuncinya adalah dominan. Anda tidak dapat mengharapkan hasil positif jika Anda menghasilkan 10 detik sehari untuk berpikir positif dan 16 jam sisanya membayangkan hasil negatif. Inilah intinya. Sedikit berpikir positif tidak menghasilkan hasil yang positif. Sama seperti sedikit diet tidak akan membuahkan hasil. Ini ibarat mencoba menurunkan berat badan dengan makan sarapan yang sehat dan rendah kalori. Lalu menyantap kue dan es krim siang dan malam. Hal yang sama berlaku untuk olahraga. Anda tidak dapat berolahraga hanya beberapa menit seminggu sekali dan berharap menjadi bugar. Berpikir positif juga sama. Tidak cukup hanya sedikit. Anda wajib mengendalikan aktivitas mental dan berpikir positif sepanjang hari hingga menjadi kebiasaan. Ingat, pikiran Anda harus menjadi pola pikir yang dominan. Luangkan waktu sejenak untuk menelaah pikiran dominan Anda dalam semua lingkungan kehidupan Anda. Apakah pikiran tersebut mendukung atau malah mengengkang Anda? Penyesuaian sikap menghasilkan kepemilikan property. Izinkan saya menyampaikan contoh pribadi untuk memperlihatkan kekuatan pikiran. Pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an saya mengamati banyak orang di daerah saya yang mendapat banyak uang dengan membeli rumah untuk bertujuan investasi dan menyewakannya. Nilai rumah melambung setiap tahun. Tentu, selalu ada tantangan saat mengurus penyewa. Tetapi, hasil yang diperoleh para investor ini luar biasa. Mereka bisa karena mereka pikir mereka bisa. Virgilius Saya terus berpikir kalau saya harus membeli rumah untuk investasi. Namun, saya tidak pernah mengambil tindakan apapun karena terus-menerus merakukan diri. Pemikiran saya didominasi oleh segala hal yang dapat menjadi masalah. Sederhananya, sikap mental saya buruk. Dengan sikap negatif seperti itu, apakah mengherankan jika saya tidak pernah mengambil keputusan? Setelah saya mulai membaca buku motivasi dan mendengarkan kaset tentang kekuatan sikap dan keyakinan, saya memutuskan untuk mengubah sikap tentang investasi properti. Pada musim panas tahun 1986, saya memutuskan akan membeli dua rumah untuk investasi sebelum akhir tahun. Kali ini, saya tidak akan membiarkan pikiran negatif masuk ke dalam pikiran. Selama enam bulan, saya memfokuskan pikiran pada satu hal memiliki dua rumah untuk investasi. Saya menuliskan sasaran saya beberapa kali setiap hari dan sering menyebutnya. Saya yakin, dalam relung hati terdalam, bahwa saya akan memiliki dua rumah sebelum akhir tahun. Pada malam hari dan akhir pekan, saya melihat-lihat rumah bersama agen properti. Saya secara pribadi mengunjungi sekitar seratus rumah dan meneliti ratusan rumah lainnya. Pada musim gugur tahun 1986, saya membeli properti investasi pertama. Ada rasa bangga yang luar biasa. Saya berhasil melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak berani saya lakukan. Tidak hanya berhenti di sini, pada 29 Desember, dua hari sebelum akhir tahun, saya mencapai tujuan saya dan membeli rumah investasi kedua. Ketika merenungkan alasan mengapa saya berhasil membeli properti pada tahun 1986, padahal tidak bisa melakukannya pada tahun sebelumnya. Jawabannya jelas. Pada tahun 1986, saya percaya bahwa saya mampu melakukannya. Saya memiliki sikap positif yang tak tergoyakan, yang mendorong saya maju untuk mencapai sebuah tujuan. Seluruh pengalaman ini sangat berharga bagi saya, bahkan tidak ternilai. Ini menyadarkan saya bahwa kita dapat meraih tujuan apabila kita percaya pada diri sendiri dan terus memfokuskan pikiran pada hal yang positif. Sikap versus tindakan Saya telah berbicara panjang lebar tentang pikiran dan Anda mungkin bertanya-tanya di mana tindakan dalam proses ini. Memang benar bahwa tidak akan ada hasil tanpa tindakan, tetapi perlu diingat bahwa pikiran mendahului tindakan, saya mengetahui apa tindakan yang harus saya ambil untuk membeli properti investasi tersebut, menghubungi agen properti, mengunjungi properti, melihat iklan di koran, dan sebagainya. Namun, saya tidak berani mengambil langkah pertama selama saya memiliki sikap mental yang negatif. Begitu sikap mental saya berubah, saya merasa terdorong untuk mengambil tindakan dan tidak ada lagi yang bisa menghalanginya. Itu sebabnya, sistem keyakinan positif merupakan titik awal bagi pencapaian semua tujuan. Ketika keyakinan dominan kita adalah kita dapat mencapai tujuan, kita mulai mengambil tindakan yang diperlukan untuk mewujudkannya. Keadaan Anda mencemenkan yang Anda fikirkan. Terima kenyataan ini. Keyakinan membawa kita ke kondisi saat ini dan memikirkan melalui dari titik ini menentukan keadaan kita di masa depan. Pada kenyataannya, hasil di setiap bidang kehidupan kita mencerminkan pemikiran mendalam tentang diri kita sendiri. Misalnya, soal keuangan. Apa keyakinan Anda di bedang ini? Apakah Anda terus menerus khawatir kekurangan uang? Kalau terus berkutar dengan fikiran itu, Anda akan menghalangi rezeki yang datang. Selanjutnya, soal hubungan sosial. Jika Anda merasa tidak pantas mendapatkan hidup berkah, Anda akan memperoleh teman dan pasangan yang tidak memperlakukan Anda dengan baik. Saya yakin Anda kenal orang yang sepertinya selalu berkencan dengan orang yang salah. Bahkan, 29 pacar terakhirnya tidak ada yang cocok. Apakah Anda fikir ini hanya kebetulan? Oh, tentu tidak. Ada keyakinan teguh dalam hatinya yang secara tak sadar menarik orang-orang ini ke dalam hidupnya. Baik, kita membahas keuangan, hubungan, atau karir. Faktanya sama. Jika pikiran tidak berubah, hasilnya tidak akan berubah. Ubah pikiran Anda. Untungnya, ada berita gembira. Pikiran dapat diubah sehingga hasil yang diperoleh pun berubah. Begini caranya. Mula-mula sadari apa yang kita katakan kepada diri sendiri sepanjang hari. Setiap orang memiliki suara batin. Dengan kata lain, kita berbicara kepada diri sendiri. Namun, biasanya perkataan kita negatif, kritis, dan membatasi diri. Mungkin Anda membatin, saya tidak bisa melakukannya, atau saya selalu gagal. Pikiran semacam ini merugikan. Sebaliknya, ucapkan berulang-ulang dalam hati bahwa kita bisa dan akan mencapai tujuan tersebut. Orison Sweet Merden berkata, Apa yang kita yakini dengan sejujurnya tentang diri kita akan menjadi kenyataan. Seperti yang akan dibahas lebih mendalam di bagian dua buku ini, kita juga harus menyadari kata-kata yang sering kita gunakan. Misalnya, apakah Anda merendahkan diri atau membicarakan hal yang tidak mungkin bisa dimiliki atau dicapai? Pikiran kita mendengar setiap kata yang terucap. Dan seperti magnet, pada akhirnya kita akan menarik peristiwa dan keadaan yang sesuai dengan keyakinan dominan kita. Jadi, pastikan untuk menggunakan kata positif pada diri dan tujuan kita. Kuncinya adalah pengulangan. Berikut adalah dua langkah untuk membantu kita menjadi lebih positif dan meraih hasil yang diinginkan. Pertama, bacalah tulisan yang positif dan membangunkan semangat setiap hari. Luangkan waktu 15-30 menit di pagi hari untuk melakukan ini dan ada baiknya juga membaca sebelum tidur. Ada ribuan buku dan artikel motivasi yang bisa dipilih. Bacalah apapun yang menarik bagi Anda. Bisa kitab suci atau materi rohani lainnya atau mungkin biografi yang menginspirasi. Ada banyak pilihan buku tentang kesuksesan di bagian psikologi dan pengembangan diri di toko buku atau perpustakaan. Dua, dengarkan program audio motivasi setiap hari. Anda dapat mendengarkan dalam perjalanan, di rumah, atau saat berolahraga. Kuncinya adalah pengulangan ketika didengarkan berulang-ulang. Pesan itu menjadi bagian diri kita dan kita akan mulai menerapkannya untuk meningkatkan kehidupan. Pesan itu akan mendorong kita berpikir tentang mental dan prinsip sukses lain setiap hari. Tentu saja, program audio tidak dapat menggantikan tindakan. Anda sendirilah yang bisa menerapkan konsep ini. Ralph Charles berkata tidak ada yang bisa berhasil melampaui harapan terbesarnya, kecuali ia memulainya dengan impian terbesar. Jadi, jika Anda membaca tulisan positif dan mendengarkan program audio motivasi setiap hari, kebiasaan itu akan menciptakan perbedaan fenomenal dalam hidup Anda. Dari pengalaman pribadi, saya bisa menyatakan teknik ini bermanfaat asalkan kita disiplin melaksanakannya. Pelajaran yang saya petik, ubah pikiran kita, maka hidup kita akan berubah. Kita menjadi apa yang kita fikirkan. Jangan mengharapkan kesuksesan instan. Sebelum menyimpulkan, saya ingin mengklarifikasi beberapa hal tentang berpikir positif dan kekuatan pikiran. Pertama, berpikir positif bukan berarti kita akan mencapai tujuan secara instan. Jangan bayangkan hari ini Anda berpikir untuk menambah penghasilan, lalu keesokan paginya Anda bangun dan mendapat durian runtuh. Jauh sekali, sukses membutuhkan usaha, komitmen, dan kesabaran. Kedua, berpikir positif tidak berarti kita bebas dari masalah. Percayalah, ada banyak rintangan di sepanjang jalan. Namun, jika kita tetap percaya pada diri sendiri, bertindak, dan gigih niscaya semua hambatan dapat teratasi. Ingatlah, untuk selalu bergerak ke arah pikiran dominan kita, semua pencapaian dalam hidup berasal dari pikiran dan keyakinan kita. Berpikir negatif akan menghasilkan hal yang negatif, dan berpikir positif akan menghasilkan hal yang positif. Jagalah kebersihan jendela mental kita agar cahaya pikiran positif memancar. Tidak ada gunanya berkutar dengan pikiran negatif. Kecuali, kita ingin mendapatkan hasil yang negatif. Saya yakin, tidak ada yang menginginkan hal tersebut. Jadi, mulai saat ini, pilih pikiran dengan bijak, dan gunakan prinsip hebat tadi untuk memperoleh hasil fantastis dalam hidup Anda. Pelajaran ketiga, bayangkan jalan kesuksesan Anda. Anda harus melihat dengan jelas di benak Anda sebelum Anda melakukan sesuatu. Alex Morrison Dalam sebuah wawancara, penyanyi Celine Dion ditanya apakah di awal karirnya ia pernah bermimpi bahwa kelak-lagunya akan terjual jutaan kopi, melakukan tur, serta bernyanyi di depan puluhan ribu orang setiap minggunya. Penyanyi itu mengatakan semua hal itu tidak mengejutkannya karena ia telah membayangkan semuanya sejak berusia 5 tahun. Ia tidak membual dan telah bekerja sangat keras untuk memperoleh kesuksesannya. Pelajaran yang dipetiknya sejak dini adalah kemampuan untuk memanfaatkan kekuatan visualisasi yang jelas dan kuat, membayangkan sosok bintang yang ingin diraihnya. Atlet kelas dunia juga memanfaatkan kekuatan visualisasi untuk memberjelas pikirannya bagaimana persisnya dia akan beraksi. Baik itu atlet seluncur indah yang akan melakukan lompat sulit, pemain tenis yang mengecoh lawan dengan servis sempurna, atau pegolf yang memukul bola langsung ke fairway. Banyak pemain profesional membayangkan kesuksesannya sebelum benar-benar mewujudkannya di dunia nyata. Namun, visualisasi tidak se-eksklusif itu bagi penyanyi, atlet atau bintang film. Pada kenyataannya, visualisasi kita digunakan sejak kecil untuk menciptakan situasi kehidupan kita. Izinkan saya memperjelas maksud saya. Visualisasi seiring digambarkan sebagai film pikiran. Gambaran batin atau bayangan, kita semua menyimpan gambaran di benak kita tentang jenis hubungan cinta yang layak kita peroleh, tingkat kesuksesan yang hendak dicapai di tempat kerja, tingkat kemampuan kepemimpinan kita, jumlah penghasilan yang hendak diperoleh atau dikumpulkan dan seterusnya. Film batin sejak kecil. Dari mana semua gambar ini berasal? Mari kita mulai mengembangkan film batin sejak kini. Saat kita dikritik atau merasa kurang layak semasa kecil, kita akan merekam peristiwa itu sebagai gambaran dalam pikiran kita. Karena sering memikirkan gambaran ini, kita cenderung menciptakan situasi kehidupan yang sesuai dengan gambaran semula. Misalnya, Anda mungkin masih memiliki gambaran jelas saat dikritik oleh guru di sekolah dasar. Anda merasa dipemerlukan di depan seluruh kelas. Belakangan, ketika Anda ingin memberikan pendapat di sekolah atau di depan umum, Anda menahan diri dan diam sambil mengingat bahwa gambaran sadar betapa menyakitkannya ketika dikritik. Gambaran itu tetap ada dalam pikiran dan memberikan pengaruh yang luar biasa atas tindakan saat itu. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan Albert Einstein. Sayangnya, banyak orang tidak memperbarui atau merevisi film masa kecil, membuat mereka terus-menerus memberikan hasil yang jauh di bawah potensi sesungguhnya. Berikut beberapa cara menggunakan kekuatan visualisasi untuk meningkatkan setiap aspek kehidupan kita. Jadilah sutradara film Anda sendiri. Tidak semua gambaran mental berasal dari masa kecil. Kita akan terus-menerus membuat film batin berdasarkan hubungan kita dengan orang lain, pengalaman karir, dan peristiwa lainnya. Apapun sumber gambaran mental itu, ada satu hal yang ingin saya tegaskan. Andalah yang mengendalikan film Anda sendiri. Coba kita lakukan eksperimen kecil, pikiran es krim kone rasa favorit Anda, apakah itu tergambar dalam benak Anda? Saya yakin demikian. Sekarang, pikiran seekor gajah, bisakah Anda membayangkan ubah warna gajah menjadi merah muda? Dalam sepertian detik, Anda membentuk gambaran gajah merah muda. Bisakah Anda membayangkan kembali gambar es krim? Tentu saja bisa. Mengertikan maksud saya, kita memegang kendali atas gambaran yang ada di benak kita. Namun, apabila kita tidak secara sadar memutuskan gambaran mana yang hendak diputar, pikiran kita akan melihat ke arsip dan hanya memutar ulang film lama yang tersimpan dalam perpustakaan batin kita. Ubah makna film lama. Tidak ada gunanya mengingkari yang terjadi di masa lalu. Seberapapun menyakitkan atau mengecewakan, kita tidak dapat mengubahnya. Misalnya, kita tidak dapat mengubah fakta bahwa kita dimarai guru, namun kita dapat mengubah interpestasi tentang kejadian tersebut. Saat ini, kita disalahkan dulu. Makna yang mungkin terkenang dari pengalaman itu adalah saya kurang pintar atau pendapat saya tidak berharga. Meskipun ini interpestasi anak kecil, kita mungkin tanpa sadar membenahi bahwasannya hingga dewasa, Anda secara sadar dapat memilih untuk melihat situasi secara berbeda. Misalnya, guru ini memang tidak setuju dengan pendapat kita, tetapi peristiwa itu bukan karena kecerdasan kita atau nilai keseluruhan kita sebagai manusia. Buat gambar baru. Kita bisa membuat film batin baru kapanpun kita mau. Ketika kita mengembangkan gambar baru yang mengakibatkan perasaan dan sensasi yang kuat, kita akan bertindak dengan cara yang mendukung gambar baru itu. Jadi, langkah pertama yang dapat Anda lakukan adalah memvisualisasikan hasil yang diinginkan. Kita hanya dipatasi oleh imajinasi kita. Seperti yang Anda ketahui, kebanyakan orang takut berbicara di depan umum. Dalam beberapa survei, hal itu merupakan ketakutan nomor satu. Di atas ketakutan akan kematian, jadi, ketika beberapa orang diminta berbitato, gambaran apa yang terlintas di benak mereka? Mereka membayangkan, berdiri kukup di depan penonton, lalu apa yang hendak dikatakan apabila gambaran ini kita putar berulang-ulang di pikiran kita. Dijamin kita tidak akan pernah sukses sebagai pembicara. Jika tidak ingin demikian, buat gambaran dalam pikiran Anda berbicara dengan percaya diri. Penonton menyimak setiap kata yang Anda ucapkan. Anda terlihat cerdas. Anda menyampaikan presentasi dengan mulus. Saat Anda melucu, penonton tertawa. Akhirnya, hadirin bertepuk tangan dengan meriah. Para hadirin kemudian menghampiri Anda untuk memberi selamat. Apakah terbayang oleh Anda manfaat gambaran mental semacam ini untuk memupuk kemampuan berbicara? Namun, perlu diingat bahwa gambaran dalam pikiran Anda tidak terwujud sekejap mata. Harus dengan kegigihan dan terus fokus pada gambaran mental semacam itu. Kita secara otomatis akan mulai bertindak sejalan dengan visi kita masing-masing. Bayangkan jalan Anda sampai berhasil menjual. Jika pikiran Anda menjual barang atau jasa, Anda harus secara konsisten membayangkan diri Anda berhasil menjualnya. Jika saat ini Anda tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, artinya Anda masih menyimpan gambaran penjualan yang biasa-biasa saja. Atau, kegagalan penjualan bukan gambaran kesuksesan penjualan. Sekarang, fikirkan pertemuan Anda dengan calon pembeli berikutnya. Bagaimana Anda membayangkan pertemuan itu? Apakah Anda percaya diri dan persuasif? Apakah Anda antusias menjelaskan manfaat produk yang ditawarkan? Apakah prospek itu reseptif dan mereka tertarik dengan perkataan Anda? Dapatkah Anda membayangkan dengan jelas kesuksesan pertemuan tersebut? Ingat, kita sendirilah yang menjadi produser, sutradara, penulis skenario, pengatur cahaya, perancangan bosana, dan pengatur vara film mental kita. Kita yang menentukan hasil akhirnya, dengan melatih dan membayangkan hasil yang sukses. Kita membuka jalan menuju kesuksesan dalam karir penjualan. Kita memegang kendali atas gambar-gambar yang memenuhi pikiran kita. Jeff Keller Tentu saja, jika yang diputar saat ini adalah gambaran klien yang menolak produk kita dan tidak tertarik dengan presentasi kita, kesuksesan penjualan sangat terbatas. Kita secara tak sadar akan menarik orang dan situasi yang sesuai dengan citra negatif kita. Santai dan libatkan panca indera Apakah metode terbaik untuk berkonsentrasi membuat gambar baru? Penelitian membuktikan. Pikiran paling mudah menerima visualisasi saat kita tenang dan tidak memikirkan banyak hal secara bersamaan. Jadi, duduklah di kursi yang nyaman di rumah, tutup mata, lalu lakukan latihan pernafasan dalam untuk menjernihkan pikiran dan merilaksasikan tubuh. Buatlah gambaran yang melibatkan sebanyak mungkin panca indera. Semakin banyak pemandangan, suara, aroma, rasa, dan sentuhan yang dimasukkan ke gambaran itu, semakin kuat tarikan untuk mewujudkan visi tersebut. Berikut contohnya, misalnya, sejak dulu Anda ingin memiliki rumah di tepi pantai Maladewa, bayangkan rumah berwarna putih dan krem. Di sekelilingnya pohon-pohon kelapa melambai ditiup angin sepoi-sepoi. Menghirup aroma udara yang asin, rasakan hangatnya pasir di selah jemari kaki, rasakan sinar matahari di wajah, serasa di surga bukan? Itu semua dapat Anda miliki jika Anda memegang teguh gambaran ini dan melakukan hal yang diperlukan untuk mencapainya. Selain itu, ingatlah bahwa gambaran yang terkait dengan emosi yang kuat itu sangat ampuh. Jadi, tambahkan perasaan positif ke visi Anda. Misalnya, ketika memvisualisasikan pekerjaan yang ideal, gabungkan gambaran mental dan sensasi panca indera dengan perasaan bangga dan puas yang diperoleh setelah bekerja di jepatan baru. Visi adalah seni melihat hal yang tak terlihat oleh orang lain. Jonathan Sweet Terakhir, jangan khawatir soal kualitas gambar awal. Sebagian orang dapat membuat gambaran jelas, sementara sebagian lainnya hanya dapat melihat gambaran kabur. Mungkin pada awalnya Anda hanya akan merasakan perasaan tertentu, bukan gambaran yang jelas. Apapun yang terjadi, tak perlu khawatir. Lakukan yang terbaik dan jangan membandingkan diri dengan orang lain. Gambaran itu akan semakin jelas seiring dengan berjalannya waktu. kuncinya, luangkanlah waktu beberapa menit setiap hari untuk memutar film baru dalam pikiran. Membayar diri sendiri Menciptakan gambaran keberhasilan dan memutarnya dalam pikiran sangatlah bermanfaat. Namun, ada teknik lain yang dapat digunakan untuk mempercepat kesuksesan. Anda dapat membuat ala bantu visual guna mendorong diri mencapai tujuan. Pada tahun 1990, ketika belum terkenal, komedian Jim Carrey menulis cek untuk dirinya sendiri sebesar 10 juta dolar untuk jasa acting. Cek itu diberi label Thanksgiving 1995. Seperti yang dijelaskan Carrey, itu bukan soal uang. Dia tahu bahwa jika kelak dia menghasilkan uang sebanyak itu, berarti dia sudah bekerja dengan orang terbaik, dengan materi terbaik. Carrey dibayar sekitar 800 ribu dolar untuk berperan di Asventura dan The Max. Kemudian, pada akhir tahun 1994, dia dibayar 7 juta dolar untuk perannya di Dome and Dumber. Pada tahun 1995, penghasilannya naik lagi. Dan kini, ia dibayar 20 juta dolar per film. Apa yang Jimmy Gray lakukan merupakan hasil nyata dari pengasah kekuatan fikiran bahwa sadar dan mewujudkan tujuan dilandasi dengan meyakinkan serta perasaan mendalam. Memikirkan tujuan dan membentuk gambaran dalam fikiran sangat membantu dalam menciptakan kesuksesan yang diinginkan. Namun, apabila kita juga menggunakan representasi nyata dari sasaran itu, peluang kesuksesan kita akan semakin besar. Saya memberikan contoh ini tidak semata-mata karena ini kisah menarik tentang Jim Cherry. Teknik ini juga bisa kita terapkan. Coba tulis juga cek untuk Anda sendiri, beri tanggal 3 atau 5 tahun dari sekarang dengan jumlah uang yang Anda inginkan sebagai pembayaran, produk, atau jasa tertentu. Pastikan Anda melihat cek itu setidaknya sekali sehari dan yakini bahwa Anda sedang bergerak menuju sasaran itu. Mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, Anda dapat menggunakan pengingat visual dalam berbagai cara, tidak terbatas pada cek. Berikut contoh dari teman saya sebut saja Robert Jones. Robert dipercaya oleh partainya untuk memegang jabatan hakim dan namanya akan dicantumkan di kertas suara pemilihan mendatang. Meskipun Robert berpeluang besar untuk memenangkan pemilihan ini, tetap saja ia merasa gugup dan keraguan menghantui pikirannya. Saya menyarankan kepada Robert agar dia menulis poster Hakim Robert Jones dan meletakkannya di tempat yang bisa dilihatnya setiap hari. Saya juga menyarankan agar dia menulis kata-kata tersebut di kartu yang biasa ia bawa di dompetnya. dengan melihat kata-kata itu setiap hari Robert mengondisikan pikiran untuk memandang dirinya sebagai hakim. Dia mulai membayangkan mengenakan jubah hitam dan orang-orang berdiri saat dia memasuki ruang sidang. Saat gambaran ini menjadi makin kuat, Robert akan mengambil tindakan yang membuat gambaran ini menjadi nyata. Dia akan kembali dan lebih banyak berkampanye. Dia akan memastikan partainya mengerahkan segenap upaya untuk menggerakkan pendukungnya pada hari pemilihan. Meskipun Robert dapat membentuk gambaran mental yang kuat tanpa menggunakan poster, adanya alat bantu visual poster ini mengingatkan Robert untuk membayangkan dirinya sebagai hakim dan memutar gambaran sukses dalam pikirannya. Jika Anda bisa memimpikannya, Anda bisa melakukannya. Walt Disney tentu saja tidak ada jaminan metode ini pasti berhasil bagi Robert atau selalu berhasil bagi Anda. Namun, setelah Anda mencobanya sendiri, saya pikir Anda akan menyadari bahwa teknik ini merupakan alat bantu yang sangat ampuh untuk membantu kita mendapatkan hal yang diinginkan. Jadi, apakah ada jabatan yang ingin Anda capai? Manager penjualan? Penyelia? Pengacara atau memiliki usaha? Apapun cita-cita Anda buatlah alat bantu visual, pikiran kita akan bekerja untuk mengwujudkan gambaran itu. Dua arah, berhati-hatilah saat menggunakan pengingat visual. Sebagian orang menggunakan alat bantu negatif dan dengan konsekuensi yang sangat serius. Contohnya, stiker mobil. Saat mengendari mobil beberapa tahun lalu, saya melihat stiker di mobil di depan saya. Stiker itu berbunyi, utang, utang, kerja pagi, pulang petang. Dalam beberapa tahun terakhir, saya berulang kali melihat stiker itu. Jelas, stiker itu cukup populer. Hanya kalimat pendek yang konyol, lelucon yang tidak berbahaya. Keliru, jangan dikira ini lucu dan tidak berbahaya. Ketika kita memasang hal semacam ini di mobil, kita memprogram pikiran untuk terus berhutang. Bayangkan, seseorang yang menempelkan stiker ini di mobilnya, kita sebut saja Alice. Setiap pagi, Alice keluar rumah dan melihat tulisan utang. Ketika pulang kerja, dia kembali ke mobilnya dan melihat utang. Kata ini akan bertertanam dalam pikiran bawah sadarnya. Dia akan membentuk gambaran mental yang terkait dengan utang. Ingat, pembelajaran kedua, Alice akan selalu menarik hal yang paling sering dianggap dan hinggap di pikirannya. Dalam hal ini, dia akan terus memikirkan utangnya. Jika Alice ditanya mengapa dia selalu kekurangan uang, dia akan menjawab bahwa dia bernasib buruk. Padahal, ini karena Alice tidak menjaga pikirannya. Stiker kecil yang tidak berbahaya, hari ini akan menjadi kenyataan yang dihadapi esok hari. Alice merupakan contoh orang yang melumuri jendela mental yang sudah kotor. Jika sikap adalah segalanya, sikap utama Alice adalah saya berutan. Dengan sikap seperti itu, menurut Anda apa yang akan didapatkannya di masa depan? Apakah makmur atau utangnya semakin bertambah? Kita semua tahu jawaban pertanyaan itu. Lampu, kamera, action. Demikianlah beberapa saran untuk membuat film batin Anda dan memetik manfaat darinya. Ingat, jika kita tidak mengambil kendali dan membuat film sendiri, kita akan terus memutar ulang film lama. Bagus jika film lama itu bermanfaat, namun, jika film itu mengungkung diri kita dengan cara apapun, mulailah gunakan kekuatan pikiran yang luar biasa sekarang juga. Visualisasikanlah jalan menuju kesuksesan yang lebih besar. Pelajaran keempat, buat komitmen, maka Anda dapat memindahkan gunung. Saya tidak tahu nama kekuatan ini. Saya hanya tahu bahwa kekuatan itu ada dan hanya muncul ketika seseorang berada dalam kondisi mental yang tahu persis apa yang diinginkannya dan sepenuhnya bertekad untuk tidak menyerah sampai hal itu tercapai. Alexander Graham Bell Dulu saya mengira saya paham makna komitmen dan kegegihan. Berusaha keras mencoba berkali-kali. Namun, saya baru memahami arti sesungguhnya konsep ini setelah membaca sebuah buku kecil berjudul The Ultimate Criticating Absolutely Everything You Want karangan Mike Harnacky Inti dari buku The Ultimate Secret adalah komitmen. Menurut Mike, kunci untuk mendapatkan apa yang diinginkan adalah bersedia melakukan apa saja yang diperlukan demi mencapai tujuan. Sebelum Anda berpikir macam-macam, saya ingin menambahkan bahwa apa saja yang diperlukan tidak termasuk perbuatan yang melanggar hukum, tidak etis atau merugikan orang lain. Jadi, apa sebenarnya yang saya maksud dengan kesediaan ini? Kesediaan adalah sikap mental yang berbunyi, jika perlu 5 langkah untuk mencapai tujuan, saya akan menempuh 5 langkah itu. Jika perlu 55 langkah untuk mencapai tujuan, saya akan menempuh 55 langkah itu. Jika perlu 155 langkah untuk mencapai tujuan, saya akan menempuh 155 melangkah itu. Tentu, pada awalnya kita tidak tahu persis berapa banyak langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Ini tidak penting. Untuk berhasil, kita cukup membuat komitmen untuk melakukan apa saja yang diperlukan, berapapun jumlah langkahnya. Di mana peran kegigihan? Kegigihan mengiringi komitmen kita harus berkomitmen pada sesuatu sebelum mencapai dengan gigih. Setelah membuat komitmen untuk mencapai tujuan, kita memenyindaklanjuti dengan teka dan tindakan gigih hingga mencapai hasil yang diinginkan. Keajaiban komitmen Ketika kita membuat komitmen dan bersedia melakukan apa saja yang diperlukan, kita secara tidak sadar mulai menarik orang dan keadaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Misalnya, begitu kita bertekad menjadi penulis terlaris, kita mungkin tiba-tiba berpapasan dengan agen mencari naskah atau menemukan program televisi yang membahas topik ini. Sumber daya ini bukan tidak tersedia sebelumnya, hanya saja pikiran kita belum terfokus untuk menemukannya. Begitu kita berkomitmen pada sesuatu, kita menciptakan gambaran mental tentang bagaimana rasanya ketika mencapainya. Kemudian, pikiran kita seketika belajar seperti magnet, menarik peristiwa dan keadaan yang bisa mewujudkan gambaran itu. Namun, perlu disadari bahwa ini bukanlah proses sekejap mata. Kita harus aktif mencari dan menangkap peluang yang muncul. Keajaiban yang ditimbulkan dari komitmen ini secara indah dijabarkan murai dengan kata-kata berikut. Seseorang yang ragu-ragu dalam berkomitmen dan memiliki keinginan untuk mundur, segala sesuatu akan menjadi tidak efektif. Mengenai semua tindakan inisiatif, ada satu kebenaran mendasar bahwa ketidaktahuan akan mematikan banyak ide dan rencana indah. Bahwa saat seseorang benar-benar berkomitmen, maka Tuhan juga bertindak. Berbagai macam hal akan terjadi untuk membantu sesuatu yang seharusnya tidak akan terjadi. Rangkaian peristiwa akan muncul dari keputusan tersebut yang mendukung kita dengan segala macam kejadian, pertemuan, dan bantuan. Materi yang tak terduka yang sama sekali tidak disangka-sangka. Pintu akan terbuka. Berikut suatu kejadian lain dari kekuatan komitmen, kita tidak perlu tahu sejak awal cara mencapai tujuan. Tentu, akan lebih baik jika kita memiliki rencana, tetapi tidak perlu setiap langkah dipertekan terlebih dahulu. Napoleon Hill berkata, usaha hanya membuahkan hasil sepenuhnya apabila kita pantang menyerah. Pada kenyataannya, ketika kita bersedia melakukan apapun yang diperlukan, seringkali langkah yang benar tiba-tiba terungkap. Kita kebetulan bertemu orang-orang yang tidak mungkin kita temui secara sengaja. Pintu tiba-tiba terbuka untuk kita. Mungkin terasa seolah-olah kita bernasib mujur. Tetapi sebenarnya kitalah yang menciptakan peristiwa positif dengan membuat komitmen dan menginstrusikan pikiran untuk mencarinya. Berikut contoh pintu yang tiba-tiba terbuka untuk saya. Pada tahun 1989, saya menulis artikel motivasi. Saya sudah mempelajari kekuatan sikap mental positif dan prinsip sukses lainnya. Dan saya berkomitmen untuk berbagi informasi ini dengan orang lain yang dapat mengambil manfaatnya. Namun, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Apakah saya harus mengirim artikel ke surat kabar? Mengirimkannya ke majalah atau menulis buku sendiri? Hal pertama yang saya lakukan adalah mengirimkan artikel ke bulletin lokal untuk orang di bidang pelatihan dan sumber daya manusia. Artikel itu dimuat pada musim panas tahun 1990. Beberapa bulan kemudian, saya ditelepon oleh orang yang bernama Stuart Kemen, penulis lepas yang juga bekerja sama dengan usaha business untuk menerbitkan bulletin. Stuart berkata bahwa dia membaca artikel saya yang berkunjung ke rumah temannya dan sangat terkesan dengan artikel itu. Kemudian dia bertanya, apakah Anda pernah terfikir untuk menulis bulletin? Sejujurnya, saya tidak terfikir untuk menerbitkan bulletin sendiri. Kami bertemu dan Stuart menjelaskan proses kerjasama untuk membuat bulletin yang menyebarkan konsep pengembangan diri ini kepada ribuan orang. Sekitar satu bulan kemudian, bulletin Attitude is Everything edisi pertama diterbitkan. Saya menerbitkan bulletin ini setelah hampir 20 tahun dan menyebarkan informasi yang mengubah hidup ini kepada ratusan ribu orang. Dengan bakat biasa dan kegigihan luar biasa, semua hal dapat dicapai. Sir Thomas Bookstone Bagaimana semua itu terjadi? Saya berkomitmen untuk berbagi ilmu ini dengan orang lain. Saya memiliki sikap positif, saya mulai menulis lalu Stuart Common. Orang yang terkenal memasuki hidup saya, seseorang yang tahu cara mewujudkan mimpi saya. Demikianlah keajaiban komitmen. Sedikit peringatan. Sebelum Anda terlalu bersemangat mencapai sasaran yang harus diberikan peringatan, dengan komitmen tidak semuanya akan menjadi mudah. Hidup ini akan menguji kita untuk melihat seberapa serius kita dalam mencapai sasaran, rintangan akan muncul, kita mungkin akan melakukan kesalahan, serta mengalami kekecewaan dan kemunduran. Sebagian mungkin sangat berat sampai membuat kita tergoda untuk meninggalkan sasaran. Pada saat itulah kita harus mengikuti nasihat bijak Winston Churchill. Jangan-jangan sekali-kali menyerah. Atau nasihat James Juskorp. Kita menjadi juara dengan berjuang satu ronde lagi. Ketika keadaan terasa sulit, kita berjuang satu ronde lagi. Jika Anda sudah berkomitmen untuk mencapai suatu sasaran, Anda mampu mengatasi kegagalan sementara dan Anda pasti menang. Komitmen berbuah manis bagi calon novelis. Beberapa tahun lalu majalah American White memuat wawancara menarik dengan novelis laris David Baldakci. Ia merupakan penulis novel sukses Absolute Power, Total Control, and The Winner. Bukunya telah terjual jutaan eksplam. Namun, perlu saya ingatkan bahwa Baldakci bukanlah kisah sukses instan. Prestasi dan pencapaian finansial ini adalah hasil dari komitmen totalnya untuk mengembangkan bakatnya sebagai penulis. Seperti saya, Baldakci memulai karirnya sebagai pengacara. Dia masuk ke sekolah hukum pada tahun 1983 dan tidak berpikir untuk menjadi seorang novelis. Dia hanya suka menulis. Namun, pada awalnya Baldakci tahu bahwa dia tidak memiliki keterampilan menulis yang diperlukan. Jadi, dia membuat komitmen seperti yang diuntarakannya. Untuk belajar keterampilan menulis, selama lima tahun pertama dia tidak menyelesaikan satu buku pun. Setiap hari dia hanya menggarap tokoh, pengembangan plot, dan dasar-dasar penulisan lainnya. Mary Crowley berkata, satu orang yang berkomitmen lebih bernilai daripada seratus orang yang hanya berminat. Pada saat itu, dia praktik sebagai pengacara sekaligus kepala rumah tangga dengan dua anak yang masih kecil. Kapan dia ada waktu untuk menulis? Baldakci menulis setiap malam dari pukul 10 malam sampai jam 2 pagi. Itulah yang namanya komitmen untuk melakukan apa saja yang diperlukan. Dia menekankan bahwa senang menulis dan itu bukan beban. Ngomong-ngomong, saya tidak menyerangkan agar Anda untuk begadang semalaman demi mengejar tujuan. Bekerja dari pukul 10 malam hingga 2 pagi jelas tidak cocok untuk saya, dan mungkin juga tidak cocok bagi Anda. Setelah 10 tahun menulis, Baldakci berhasil menyelesaikan beberapa cerita pendek dan skenario. total penjualannya 0. Hasil usahanya hanyalah banyak penolakan dari editor. Pada tahun 1996, jerih payah Baldakci terbayar besar-besaran. Dia mendapat jutaan dolar untuk penjualan hak atas buku dan film untuk novel thriller larisnya. Upsort power, bintang dalam film itu adalah Clint Eastwood. Demikianlah kekuatan orang yang berkomitmen. Dia pantang menyerah. Saya belajar banyak tentang keajaiban komitmen dari teman diksaya, Jerry Gladstone. Pada tahun 1986, Jerry merintis perusahaannya sendiri. America Royal Arts menjual berbagai barang koleksi. Setahun kemudian, dia memutuskan untuk berkonsentrasi menjual sendir animasi. Dia mendapatkan disensi dari Warner Brothers, Anna Burburner, dan beberapa studio lain yang lebih kejauh. Namun, dia menyadari bahwa untuk benar-benar mengembangkan bisnisnya, dia harus menjual karya seni Disney. Selama tiga tahun, dia menulis surat dan menelpon kantor pusat Disney untuk meminta izin menjual karya seni Disney. Setiap kali ia mengirimnya, ia selalu mendapat jawaban yang sama, yaitu tidak. Hal itu tidak menghentikan Jerry. Dia harus menghubungi banyak eksekutif Disney. Seorang eksekutif perempuan Disney itu akhirnya tidak tahan lagi. Jadi, dia berkata kepada Jerry, dengan suara dan nada yang mirip paduan Malevins dari Sleeping Beauty, Ratu Jahat dari Snow White, dan Cruella Devil dari 101 Dalmatian, Anda tidak akan pernah mendapatkan lisensi Disney. Saatnya menyerah, bukan? Namun, tidak bagi Jerry. Menghadapi semua penolakan ini, dia tetap bersikap positif. Dia menghubungi lebih banyak eksekutif Disney lain. Lalu, salah satunya dengan berharap dapat menghalau Jerry berkata, kami dapat mempertimbangkan mengizinkan galeri untuk buka dan menawarkan karya seni Disney, tetapi hanya di Minesto atau Massachusetts. Bisnis Jerry berada di New York dan dia tidak ingin membuka galeri jarak jauh. Coba tebak apa yang dilakukan Jerry, besoknya dia terbang ke Boston, Massachusetts, dan hari itu juga dia menandatangani kontrak sewa tempat di Newbury Street di Boston. Dia menelpon eksekutif Disney itu untuk melaporkan bahwa dia sudah memiliki lokasi di Massachusetts. Keduanya tergelak. Lalu, eksekutif itu berkata kepada Jerry, karena Anda berani berangkat ke Boston dan langsung membuka bisnis, kami akan menyertakan Anda dalam program Disney. Dalam beberapa minggu, Jerry membuka galeri Boston yang menampilkan produk Disney. Ted Engstrom berkata, imbalan bagi orang yang gigi jauh melebihi rasa sakit perjuangannya. Dalam setahun, dia diberi izin untuk memasarkan produk Disney melalui tokonya di New York. Jerry kini telah berbisnis dengan Disney selama puluhan tahun. Dia telah menjual jutaan dolar produk Disney dan merupakan penjual seni animasi Disney dengan volume terbesar di dunia. Ini baru namanya komitmen. Ini yang dinamakan bersikap positif menghadapi penolakan. Jerry bersedia melakukan apa saja demi mendapatkan lisensi Disney. Tanyakan saja pada Jerry dan dia akan memberi tahu Anda bahwa attitude is everything. Selama apapun, saya ingin bercerita tentang Benjamin Roll yang tinggal di Newport Beach, California pada tahun 1990-an. Pada usia 67 tahun, Roll lulus kuliah hukum. Tentu saja, sebelum berpraktik, dia harus lulus ujian pengacara California. Pada ujian pertamanya, dia tidak lulus. Ujian kedua masih tidak lulus. Dan, dia tidak lulus untuk ketiga kalinya. Kelima kalinya, kedelapan kalinya, kedua belas kalinya, dan ketiga belas kalinya. Izinkan saya menambahkan satu fakta penting. Ujian pengacara hanya dilaksanakan dua kali setahun. Jadi, pada saat tidak lulus ujian ketiga belas kali, Roll sudah berusia 73 tahun. Kebanyakan orang pasti menyerah, tetapi Benjamin Roll tidak. Dia mengikuti ujian ke-14 kalinya, dan lulus. Pada tahun 1997, pada usia 74, Roll disumpah sebagai praktisi hukum di negara bagian California. Ini baru namanya orang yang berkomitmen, dan bersedia melakukan apapun seperti yang dijelaskan Roll. Saya pasti lulus ujian yang sulit itu asal ada umur, dan saya berhasil. Apakah cerita ini menyadarkan Anda tentang pentingnya sikap mental? Kebanyakan orang bahkan tidak mempertimbangkan mulai kuliah hukum pada usia 60-an. Namun, dia tidak hanya mendaftar di sekolah hukum, tetapi juga bersedia menghabiskan 6 tahun setelah tamat untuk lulus ujian pengacara. Wow, kisah Benjamin Roll makin membuktikan bahwa attitude is everything. Saatnya membuat komitmen. Sekarang, anggap saja Anda sudah terfikir satu tujuan. Pertanyaan berikutnya yang harus diajukan pada diri sendiri adalah, apakah saya bersedia melakukan apapun untuk mencapai tujuan ini? Jika jawaban Anda adalah, saya bersedia melakukan apa saja, kecuali bla bla bla. Terus terang, Anda belum berkomitmen. Jika Anda tidak berkomitmen, kemungkinan Anda akan melenceng dan tidak mencapai tujuan. Sebagai contoh, banyak orang memulai usaha baru dengan pandangan begini, saya akan memberi waktu 6 bulan untuk berkembang, jika tidak, berhasil setelah 6 bulan saya akan berhenti. Ini bukan contoh sikap mental yang mengantar kita ke suksesan. Bagaimana nasib novelis David Baldacci andai dia berkata, saya akan mencoba menulis selama setahun, jika tidak berhasil menjual apapun, saya akan menyerah. Dia pasti kehilangan kesempatan melakukan hal yang disukainya meraih kemendirian finansial serta mewujudkan mimpinya. Nah, saya tidak menyerankan Anda asal maju tanpa rencana dan berharap semua berjalan lancar. Tentu saja Anda harus menetapkan jadwal, tengkat waktu dan anggaran agar tidak melenceng dan sukses secepat mungkin. Karena walaupun Anda sudah menyusun rencana matang, kita tidak pernah tahu jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu. Kita tidak dapat memperkirakan semua rintangan yang dapat menghadang. Disitulah komitmen membedakan antara pemenang dan pecundang. Orang yang berkomitmen akan terus bertahan dan menang apapun yang terjadi. Sekalipun itu membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang diperkirakan. Sebaliknya, orang yang tidak berkomitmen akan menyerah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya. Sekarang setelah Anda mengetahui kekuatan komitmen, inilah saatnya untuk menerapkan prinsip tersebut. Jadi, langsung saja pilih tujuan yang sangat ingin Anda capai. Buat komitmen untuk melakukan apapun demi mencapai tujuan ini. Mulailah bergerak mimpi maju, bersiaplah melihat dan memanfaatkan semua peluang yang datang, kemudian tidak lanjuti dengan gigih dan bersiaplah meraih kesuksesan. Pelajaran kelima, ubah masalah menjadi peluang. Napoleon Hill berkata, setiap kesulitan membawa benih manfaat yang setara atau lebih besar. Ketika menghadapi masalah atau kemunduran dalam hidup, apa reaksi spontan Anda? Jika Anda seperti kebanyakan orang, reaksi pertama adalah mengeluh. Mengapa ini terjadi padaku? Aku harus bagaimana sekarang? Rencanaku rusak. Respon ini wajar, namun setelah kekecewaan meredah, kita harus memilih ingin tenggelam dalam kesengsaraan dan hanya memikirkan aspek negatif dari situasi itu atau berenang mencari hikmah atau manfaat yang dapat dipetik dari masalah tersebut. Memang, kita mungkin menghadapi masa ketidakpastian atau kesulitan, tetapi selalu ada sisi lain dari kesusahan tersebut. Seringkali yang dianggap masalah ternyata bukanlah masalah, bisa jadi itu peluang. Misalnya, suatu masalah mungkin menunjukkan perubahan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi tertentu dalam hidup kita. Tanpa masalah itu, kita tidak akan mengambil tindakan positif. Misalnya, Anda mungkin tahu atau pernah mendengar tentang orang yang dipecat, lalu merintis usaha yang sukses. Biasanya, orang semacam itu akan berkata andai dia tidak dipecat, dia pasti tidak akan memulai usaha barunya. Hal yang awalnya merupakan kesulitan akhirnya menjadi peluang emas. Bayangkan, misalnya, kita benar-benar yakin bahwa suatu pekerjaan sangat cocok untuk kita, mewancara kerja berjalan lancar dan kita menunggu diterima, namun tawaran itu tidak pernah datang. Pekerjaan itu jatuh ke otangan orang lain. Betapa kecewanya. Berhari-hari atau berbulan-bulan kemudian datang tawaran pekerjaan baru. Dan kita menyadari bahwa tawaran terakhir ini jauh lebih kita sukai daripada yang sebelumnya. Penolakan sebelumnya ternyata berkah. Contoh lain adalah kesepakatan pembelian rumah impian yang gagal kemudian digantikan oleh sesuatu yang lebih baik. Melihat sisi positif New York Times memuat Isai apakah manfaat tumor otak? Ditulis seorang wanita berusia 40 tahun bernama Sharon yang diberitahu bahwa ada tumor besar di belakang mata kirinya. Tumor itu diangkat dengan operasi durasi 6 jam. Beruntungnya tumor itu masih jinak. Dapatkah Anda membayangkan ada orang yang menemukan banyak manfaat dari situasi menakutkan ini? Menurut Sharon ada banyak hal positif. Sharon sangat terharu oleh bantuan dan dukungan yang diberikan teman kerabat dan keluarganya kepadanya selama krisis ini. Tetangga sebagian hanya kenal sepintas menyediakan makan malam untuk suami dan anaknya. Teman-temannya mengatur agar rumahnya dibersihkan. Sharon belajar tentang kemampuan manusia untuk berbuat baik dan membantu orang lain yang sedang terpuruk. Setelah menghadapi betapa fananya kehidupan, Sharon mengatakan dia bersikap lebih positif dan bersemangat untuk mencapai tujuan yang ditetapkannya saat terbaring di rumah sakit. Dia juga menjalin hubungan yang lebih akrab dan mendalam dengan saudara-saudaranya. Seperti yang dijelaskan Sharon, orang perlu ditimpa kemalangan untuk menyadari hidup itu sangat berharga. Dia memperoleh semangat hidup baru dan lebih menghargai hidupnya setelah melalui pengalaman yang sulit dan berat. dari tragedi menjadi kemenangan jalan menuju kesuksesan seringkali penuh kesulitan. Tanya saja pada Dave Bruno. Seorang pengusaha pada tahun 1980-an, Bruno memanjat tangga karir hingga menjadi manajer penjualan nasional di perusahaan peralatan medis. Dia dan istrinya Marilyn serta ketiga anaknya yang masih kecil tinggal di rumah pinggiran kota yang indah di Milwoke. Semuanya berjalan baik, namun pada tahun 1984, Bruno dipecat. Beberapa bulan kemudian masih mengganggu Dave Bruno mengemudi pulang pada malam hari. Tetapi mobilnya melenceng dari jalan dan tabrakan. Dia menderita cedera parah termasuk pneumotorax, rusuk patah, jantung memar, limpa pecah, dan hati robek. Para dokter tidak yakin dia bisa selamat. Bruno sendiri mengira dia akan mati setelah tiga hari hidupnya bergantung pada mesin. Secara ajaib ia membaik. Bruno merasa seperti diberi kesempatan kedua. tanpa tekanan tak akan pernah jadi intan. Mary Case Saat dirawat di rumah sakit, dia mulai memikirkan apa yang dapat dikerjakan untuk mencari nafkah. Sebelum kecelakaan, bahkan hampir sepanjang hidupnya dia senang mengumpulkan kata mutiara motivasi dan inspirasi. Sejak kecil dia tahu kekuatan kata-kata motivasi semacam itu karena ibunya biasa menempelkannya disuduh strategis di seluruh rumah dan di lemari es. Kata-kata itu membangkitkan semangatnya dan memberinya arah. Tiba-tiba dia mendapat ilham tentang apa yang dapat dikerjakannya. Dia akan memulai usaha yang menyebarkan kata-kata mutiara ini kepada orang lain agar mereka juga dapat terinspirasi. Namun, dia belum terbayang cara melakukannya. setelah dia keluar dari rumah sakit datang lagi berita buruk. Karena tekihan rumah sakit sangat besar dan dia tidak bisa bekerja, Bruno harus mengalami kebangkrutan. Dia beserta keluarganya terpaksa menjual rumah dan pindah ke apartemen yang lebih kecil. Namun, Bruno tidak melepaskan impiannya. Dia terus maju dengan sikap positif dan tekat bulat. Selama beberapa tahun berikutnya, dia memilih pekerjaan yang dapat mengajarinya pemasaran dan percetakan. Dia selalu mencari sarana untuk memasarkan kata-kata mutiaranya. Pada suatu hari, tiba-tiba datang ide mencetak kata-kata mutiara di kartu kredit. Malamnya saat menonton televisi, dia melihat iklan kartu emas perusahaan kartu kredit emas. Ini lebih bagus lagi pikirannya. Mencetak kata-kata mutiara di kartu emas metelik yang dapat dibawa kemana saja. Dia membuat serangkaian kata-kata mutiara dengan topik sikap mental, kepemimpinan, kegigihan, dan keberanian. Dia menyebutnya sebagai sukses gold card. Benjamin Franklin berkata, semua yang menyakiti mengandung makna tersembunyi. Lima tahun setelah keluar dari rumah sakit, Jeff Bruno menjual sukses gold card pertamanya. Dan menjelang pergantian milenium dia telah menjual lebih dari 2 juta kartu itu. Jeff Bruno mengubah kecelakaan tragis menjadi kemenangan luar biasa. Kegagalan bisnis adalah berkah terselubung. Saya tidak ingin Anda berpikir bahwa prinsip ini hanya berlaku untuk tragedi karena itu sangat keliru. Saya ingin menceritakan contoh bisnis yang memperkuat keyakinan saya pada konsep ini. Pada Maret 1991 setelah mencari dengan seksama saya memilih sebuah perusahaan untuk menyablon kaos bertuliskan Attitude is Everything. Pada akhir bulan Juni saya mulai berkomitmen untuk mengiklankan kaos ini secara lokal dan nasional. Masalah besar muncul awal bulan Juli bukannya memenuhi pesanan dalam 2 minggu pencetak sablon itu belum menyelesaikan pekerjaan setelah lebih dari 5 minggu. Ini tidak dapat diterima dan saya memutuskan untuk mencari pencetak sablon lain. Namun, saya sudah menetapkan harga kaos dan ketuk tewan pengiriman barang berdasarkan diskusi dengan pencetak sebelumnya. Ini masalah besar bukan? Bagaimana kalau saya tidak berhasil menemukan perusahaan lain yang dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang setara dengan harga yang sama atau mendekati? Daripada depresi dan mengutik nasib sial, saya langsung mencari percetakan lain yang lebih baik. Dalam seminggu, saya menemukan percetakan yang dicari. Sekarang, alih-alih pesanan dipenuhi dalam 2 hingga 5 minggu. Ini bisa dipenuhi dalam 2 minggu atau 4 hari. Hampir 20 tahun kemudian, saya masih bekerja sama dengan percetakan tersebut. Kehilangan percetakan sablon sebelumnya merupakan hal terbaik. Tentu saja, pada saat itu saya belum tahu, tetapi, saya terus percaya bahwa saya dapat mengubah situasi buruk menjadi sesuatu yang menguntungkan dan saya berhasil. Pengalaman seperti ini mengajari saya bahwa ketika satu pintu tertutup, selalu ada pintu yang lebih baik yang menunggu untuk dibuka. Perubahan karir muncul dari frustasi. Perubahan karir saya merupakan contoh lain tentang manfaat yang berasal dari masalah dan kesulitan. Sebelum saya tidak pernah tertarik dengan materi pengembangan diri, sampai saya merasa tidak bahagia selama bertahun-tahun, setelah lulus dari sekolah hukum, saya baru menemukan prinsip ini setelah mencapai titik nadir dalam hidup saya. Seneca berkata, jalan menuju puncak kejayaan tidak pernah mulus. Sekarang, saya menyadari bahwa semua kesengsaraan yang saya alami merupakan berkah tersembunyi. Saya dapat melihat dengan cukup jelas bagaimana berbagai peristiwa dalam hidup saya mempersiapkan saya untuk hal yang akan terjadi. Saya harus melalui masa sulit dan ketidakbahagiaan serta melapaskan diri dari belenggu itu agar saya memahami kekuatan sikap positif. Jadi, jika ada yang bercerita sedang patah semangat atau jika ada yang bersikap negatif, saya tahu bagaimana rasanya karena saya pernah mengalaminya. Dari pengalaman masa sulit itu, saya memetik pelajaran yang sangat berharga dan saya dapat melihat dan lebih memahami pendengar presentasi atau pembaca tulisan saya. Andai saya tidak merasakan atau tidak merasa makin tidak puas dengan pekerjaan sebagai pengacara, saya tidak akan pernah membuka diri untuk berganti karir. Andai saya menilai pekerjaan saya itu C atau C-min, saya tentu akan terus praktik hukum. Saya rela menjalani kehidupan yang kualitas C hanya karena nilai saya sudah D-min dan menuju F. Saya termotivasi untuk melakukan perubahan. Jika ditanya mengapa saya berganti karir, saya menjawab tanpa ragu. Menderita. Visi, emosional, dan spiritual. Derita yang terlalu sakit untuk diapaikan itu memaksa saya membuat keputusan dan banting setir. Sekarang saya menjalani hidup berkualitas A dan semuanya masih akan terus membaik. Sekarang, coba renungkan kehidupan Anda. Dapatkah Anda mengingat situasi saat pengalaman yang tampaknya negatif berubah menjadi sesuatu yang positif? Kesulitan membangkitkan potensi tersembunyi. Jeff Keller. Mungkin Anda di PHK lalu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik? Atau mungkin Anda memiliki masalah kesehatan yang menyebabkan Anda mengubah pola makan atau berolahraga secara teratur? Renungkan dengan cermat kesulitan dan kegagalan yang pernah dihadapi dan kenali manfaat dan hikmah yang dapat dipelajari dari pengalaman ini. Pasti ada sisi positifnya jika kita jeli. Hikmah Kesulitan Sekarang, mari kita bahas 7 manfaat kesulitan bagi kita. Pertama, kesulitan memberi kita perspektif baru. Kedua, kesulitan mengajari kita bersyukur. Tiga, kesulitan membangkitkan potensi terpendam. Empat, kesulitan mendorong kita membuat perubahan dan bertindak. Lima, kesulitan memberi kita pelajaran berharga. Enam, kesulitan membuka pintu baru. Dan ketujuh, kesulitan membangun martabat dan kepercayaan diri. Cari sisi positifnya. Tentu, kita semua punya masalah dan kesulitan dalam kehidupan kita. Saya tidak menyarankan ketika kita ditimpa tragedi, kita harus menyangkal perasaan atau menolak menghadapi kenyataan. Yang saya maksud adalah, jangan langsung menilai situasi itu sebagai tragedi dan hanya memikirkan sisi buruk saja. Kadang-kadang, kita tidak dapat langsung melihat manfaat dari situasi itu, tetapi yakinlah pasti ada. Kita selalu punya pilihan. Pilihan pertama, kita melihat masalah sebagai hal negatif, lalu menjadi murung dan tertekan. Yakinlah, respon ini hanya memperburuk keadaan. Pilihan yang kedua, kita dapat melihat pengalaman yang tampaknya negatif sebagai peluang. Sebagai sesuatu yang membawa hikmah, sesuatu yang dapat memincu pengembangan diri, percaya atau tidak. Masalah datang untuk mengasah kita, bukan untuk menghancurkan kita. Jadi, apabila Anda mengalami masalah atau kegagalan, jangan berkecil hati atau menyerah. Jangan biarkan masalah mengotori jendela sikap mental Anda selamanya. Bersihkan jendela kusam itu, setelah semua reda, mungkin kita dapat melihat lebih jernih daripada sebelumnya. Ingat, kata Napoleon Hill, setiap kesulitan membawa benih manfaat yang setara atau lebih besar. Teruslah bertanya pada diri sendiri pelajaran apa yang dipetik dari pengalaman pahit dan fokuslah untuk terus maju dan berkembang. Di saat kritis, usahakan untuk selalu optimis dan berpikiran terbuka karena sikap inilah yang memungkinkan kita menemukan manfaat dalam kesulitan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.